Hai kalian lihat video yang sudah saya buat yaitu membuat ampere meter sampai 30 ampere saya coba lagi 0,67 66 66 saya tambah beban 1,3 1,4 kemudian ada yang bertanya dari kreatif saya sudah ikuti sesuai skema tapi masih gagal tolong dibuatkan skema penyolderannya pada LM358 dan kreatif ini sudah menonton semua video saya yang berhubungan dengan ampere meter memang sudah saya buat banyak untuk link videonya adresnya ada pada deskripsi Assalamualaikum salam sehat bro ini yang sudah saya buat yang pernah saya buat arus pengukur arus sampai maksimum 30 ampere ke akan saya terangkan dahulu satu persatu kemungkinan dari pertanyaan ini masih kurang memahami rancis cara kerjanya yang akan saya tunjukkan yaitu skematik voltmeter kenapa ini saya buat maksimum 30 ampere karena meter yang dijual di pasaran adanya 30 volt maksimum kemudian 100 volt kemudian 500 volt ini juga sudah saya terangkan bisa kalian lihat videonya masalah voltmeter jadi umumnya voltmeter itu rangkaiannya seperti ini mau 30 mau 100 mau 500 sama saja prinsip dasarnya seperti ini ini rangkaian dasarnya jadi bila ingin sampai 500 volt AC atau DC biasanya disini ada kapasitornya untuk blok tegangan AC oke kita kembali ke sini ini skematik untuk 30 volt kemudian bedanya dengan 100 volt ininya saja yang lebih besar jadi prinsipnya meter ini akan terbaca maksimum dalam hal ini 30 volt bila mendapat tegangan di pin input microcontroller ini maksimum umumnya maksimumnya 2 volt jadi input microcontroller ini dari 0 sampai umumnya 2 volt ini berlaku untuk 30 volt 100 volt maupun 500 volt jadi cara kerjanya sederhana pada tegangan input misalkan voltmeter 30 volt pada input 10 volt disini ada pembagi tegangan maka tegangannya pasti antara 0 sampai 2 volt maka meter menunjukkan 10 volt jadi kita hanya menggunakan rumus perbandingan tegangan kemudian kenapa saya buat 30 ampere satu saya ingin membuktikan membuat ersan sendiri dengan nilai resistor 0,1 ohm oke skematiknya sudah saya gambar ulang seperti ini yang saya buat terlihat ini LM358 kemudian ini ground input inputnya untuk ini karena 7805 maksimum sekitar 28 volt jadi bisa untuk 0 sampai 28 volt jadi output 7805 ke Vcclm dan ini outputnya positif kemudian disini ada ersan dan negatif output jadi yang diteksi pada tegangan negatif output ini ersan oke bila kalian ingin membuat sampai 100 ampere kalian harus beli ini saja ini saya contohnya 50 ampere jadi spesifikasi ersan ini kalian lihat saya terlihatkan dahulu terlihat 50 ampere 75 milivolt jadi spesifikasi spesifikasi ersan yang 100 ampere sorry 50 ampere dahulu sama saja 100 ampere 75 milivolt artinya bila ada arus yang mengalir pada ersan maksimum maka tegangan yang terjadi terhadap ground ingat bro pengukurannya terhadap ground input sebesar 75 milivolt paham ya bro oke karena sudah aturan hukum internasional bahwa tegangan pada ersan itu 75 volt pada saat arus maksimum jadi ini sengaja saya buat yang penting tidak boleh melebihi 75 milivolt jadi contohnya ini saya menggunakan 0,1 ohm kenapa 5 watt jadi saya hanya agar tidak panas saja karena ini saya paralel 3 kalau di paralel 3 nilainya ini kita bagi 3 saja jadi nilai barunya 0,03 ohm karena ini di paralel 15 watt jadi wattnya dikali 3 resistansinya dibagi 3 mudah bukan hitungannya bro jadi bisa kalian hitung daya yang terjadi pada resistor pada saat arus mengalir maksimum pakai rumus P daya sama dengan tegangan kali arus karena kita ingin menghitung nilai daya berdasarkan resistansi maka resistansi itu V sama dengan I dikali R jadi daya pada R pada saat arus mengalir maksimum misalkan 30 ampere 30 ampere dikali 0,03 jadi daya maksimum pada ketiga resistor ini sebesar ini paham ya bro jadi di paralel 3 buah tidak masalah jadi saya menggunakan resistor agar kalian memahami saja yang yang benar kalian menggunakan ini rsannya ini contohnya untuk maksimum 50 ampere kemudian penyolderannya ini sebetulnya tidak ada skematik sesuai permintaan skematik penyolderannya tentu tidak ada tapi akan saya tunjukkan saja secara perlahan jadi ini LM 358 pin satunya yang sebelah sana lihat ini pin 12345678 pin 4 ground yang ini kemudian ini pin 8 VCC kita lihat jadi saya tunjukkan saja kalian lihat memang tidak bagus-bagus sekali ini lihat resistor resistor 1 kg ini gambar terlihat bro yang 1 kg ini saya pasangnya di belakang lihat resistor 1 kg ke pin 3 ini pin 3 lihat kapasitor 1 kg ke pin 4 lihat kapasitornya dari pin 3 ke pin 4 kalian lihat dahulu ini yang bertanya ini pin 3 positif jadi dari pin 3 kapasitor 104 ke ground kemudian 1 kg ke positif output saya ulang saya perlihatkan sorry ke negatif output jadi negatif output resistor 1 kg ke pin 3 terlihat loh dari pin 3 ke pin 4 kapasitor 104 oke terlihat kemudian ini resistor ini resistor ground kalian ini maksudnya ini resistor 12 kg ke pin 2 dari ground oke saya tunjukkan ini 12 kg dari ground ke pin 2 yang ini terlihat ini pin 2 kemudian ini pin 4 jadi resistor yang 12 kg dari sini ke sini ke ground kemudian ini sudah ini sudah ini sudah ini sudah 10 kg dan 20 kg mungkin kalian bingung jadi potensiometer itu ada pin 3 saya gambar saya gambar begini saja kalian bisa hubungkan antara tengah ke sini boleh satu lagi yang ke sini boleh jadi tergantung kalian bebas-bebas saja hanya saja nanti hasil putarnya berbeda misalkan bila hubungan seperti ini diputar ke kanan output bertambah besar jadi bila terbalik diputar ke kanan output bertambah kecil jadi tidak masalah bro yang pasti salah satu pin tengah kalian gabung ke salah satu pin yang di pinggir paham ya bro jadi resistornya ini kalau kalian ingin melihat ini potensiometernya saya menggunakan 20 kg kemudian ini resistor 10 kg kalian lihat langsung pin 2 resistor 10 kg kemudian potensiometer meter ke output pin 1 ini pin 1 yang ujung sini terlihat ya bro oke mudah-mudahan kalian paham memang tidak saya tunjukkan penyolderan ya satu lagi oh iya ini R nya jadi yang kuning ini maksudnya meter dari pin 1 saya ambil kemudian merah ini positif 5 volt ini 5 volt dan ground groundnya ground input bukan ground output jadi ground ada dua ini ground baru sesudah dipasang meter groundnya ini oke air sun juga sudah ini sudah pasti lalu apalagi yang kurang oh iya 7805 nya mungkin tidak terlihat saya menggunakan SMD 7805 ini 7805 terlihat loh ini 7805 mungkin tidak begitu terlihat tapi yang jelas ini SMD 7805 karena ini harusnya kecil sekali bro tidak sampai 20 mili ampere jadi memang saya punya 7805 lihat loh itu juga 805 ini ini inputnya input kemudian ini ground lihat dan ini positifnya saya menggunakan kabel ini kabel positif dari 7805 ke pin 8 oke meternya nanti kalian bingung lagi jadi umumnya meter seperti ini ada 3 kabel hitam merah atau kuning atau putih jadi hitam yang kalian pasang di hitam ini ground input kemudian ini positif 5 volt yang ke meter dan ini pengukur dan ingat pengukurnya kalian pasang harus di yang 30 yang terlihat kalian lihat gambarnya dahulu ini biarkan saja jadi j1 ini kalian open saja semua kalian open jadi kalian solder disini untuk kabel output pin 1 warna kuning kalian lihat saya tunjukkan dahulu ini untuk yang 30 volt oke kalian solder di ujung sini terlihat di ujung sini yang atas ini merupakan jumper j ini j2 j3 j4 dan ini j1 jadi untuk yang 100 volt kalian perhatikan saja atau cari saja tidak beda-beda jauh rangkaian seperti ini jadi ini tadi j1 ini j2 j3 j4 kalian lepas semua terus kalian solder di salah satu ini untuk input dari meter pin 1 oke kemudian ada lagi oh ya akan saya tunjukkan ini juga mungkin masih bingung sebetulnya sudah saya bahas yaitu kenapa ini 30 meter karena meter ini maksimum 30 volt atau 33 kalau tidak salah jadi volt meter seperti ini volt ampere seperti ini dia hanya bisa mengukur 10 ampere karena displaynya menunjukkan maksimum sekitar 10 ampere atau tertulis displaynya 10 oke saya tunjukkan saja mungkin kalian bingung ini kalau tidak salah ini 30 saya coba saja saya menggunakan tegangan berapa saja ini ini 8 volt oke ini negatif ini sudah saya lepas ini jadi saya ambil dari jumper sini tapi saya dari dalamnya oke positif kalian lihat menyala kenapa ada displaynya karena ini menggantung bro tidak terhubung ke ground saya pegang yang pasti berubah jadi ini akan 0 bila kita hubungkan ke ground oke saya hubungkan ke ground saya coba biar kalian paham harusnya 0 ya benar 0 kemudian bila tegangan input kita beri tegangan maksimum ini saya beri resistor 1 kg saya beri tegangan maksimum kalian lihat pahami tegangan maksimum yang terbaca 33 artinya bila mengukur 3 full volt maksimum 33 volt bila untuk mengukur ampere maksimum 33 ampere paham ya bro sebetulnya mudah sekali yang penting kalian pahami dan satu lagi cara kerennya prinsipnya pada saat kalian pasang 7805 untuk LM358 untuk mencobanya pin 2 kalian hubungkan ke ground kemudian pin 3 kalian hubungkan ke VCC kalau perlu beli resistor 1 kg maka output akan maksimum atau 5 volt jadi untuk cara kerja mudah dari RM358 oke mudah-mudahan sudah bisa membuat sekali lagi maafkan saya tidak saya tunjukkan penyelderan ya tapi jujur ini benaran bekerja tidak hoax ini kemungkinan kalau ada yang bilang hoax akan saya kirim untung saya belum buang dan ini sudah saya putus oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.